guys aku mau share tentang pohon naga merah lainnya ya nih liat nih tuh ini tuh liat kan keliatan tuh ya ini malah seperti ini kalau bicara tanah tanahnya sedikit ini ya nah ini diantara beton-beton nih ini udah lama nih udah berapa tahun nih ya 7 tahunan mungkin nih tuh ini cuma dikasih gini doang karena berat nih ada bannya ban motor kalau udah lama tahunan jadi ini ngerambat karena ini berat kita rambatan aja ke pagar-pagar tuh seperti ini ke pagar-pagar ya sampai gini bagat kan kelihatan kan batangnya liat tuh dia hanya awalnya hanya 4 batang dari bawah itu gak liat ya ben jelas nih tuh kan 4 nah kalau ini adalah bibit dulunya langsung 2 meter ini dulu bibitnya nih 2 meter panjangnya bibitnya batangnya kita tanam nah setelah 2 tahun dia akan seperti ini makin lama makin bertahun-tahun jadi makin banyak akhirnya berikutnya seperti ini di pot dalam 2 pot pohon naga udah ada yang buahnya paru berbuah nih 2 minggu lalu berbuah udah berbuah kita memangkatkan rangka besi bajak seperti ini ini seperti ini ya makin lama makin banyak kan rambatin rambatin tuh kan dirambatin sudah sekitar 7 tahunan ini ini berikutnya adalah buah naga dengan kakinya kita bikin rangka bajak ada 4 ya sebelumnya 1 kaki nih yang ada betonnya nih cuman karena lama-lama berat akhirnya ambruk dia ini kan lama-lama berat nih mungkin ada berapa kilo nih 50-100 kilo nih berat ini batang batangnya plus buah nah ini buat seperti ini 4 kaki ya 4 kaki ini 4 kaki ke satu yang berikutnya juga ada lagi ini 4 kaki juga ya ini sudah-sudah sekitar 7 tahunan ini ada lagi 4 kaki juga nih tuh kan ya tingginya 1 meteran ini sebetulnya ini lebih kuat ini 6 4 ya 4 kaki lebih kuat kita rambatkan kita rambatkan ke bagar satu lagi ini 4 kaki juga ini 4 kaki itu rambatnya bagar pake berada buahnya ini kelihatan ya silahkan kalau mau dicoba mau ditiru ini udah terbukti udah berbuah udah bertahun-tahun ini dipupukin tuh ini juga udah berbuah dua minggu lalu sekarang berbuah lagi jadi buahnya terus-terusan ini karena ini menghalangi jalan airnya kita potong beberapa ya tuh jelas ya kelihatan kan 4 kaki kalau pakai bambu kan enggak kuat nama atau kayu ramah-ramah rapuh kalau langkah baja kan masih kuat bisa kuat tuh seperti ini nah sebetulnya yang panjang ini nih seperti ini kan panjang nih atau ini panjang nih bisa kita potong nih buat kita penam lagi di tempat lain nih potong aja dari sini potong dari sini 6 lagi ke tempat lain ya cari yang bagusnya seperti ini bagus nih lurus nih batangnya jadi kalau ini udah hampir berapa meter nih setengah kayaknya nih ini bagus juga nih buat ditanam di tempat berikutnya atau yang ini nih yang ini nih ditanam tempat berikutnya nih bisa nih ya enak nih kalau udah seperti ini udah banyak banget nih batang udah banyak banget jadi buahnya pun akan banyak banget jadi ada berapa nih satu dua tiga empat lima lima pohon ya satu dua tiga empat lima tadi di belakang satu ya ini report satu ya tujuh potongnya tujuh silahkan dicoba tapi izin dulu ya sama yang pembuat channel ini karena ini mungkin baru ada di aku ya kayak gini tempat lain enggak ada sepertinya yang memakai seperti ini metode seperti ini oke itu aja sharenya mudah-mudahan bermanfaat silahkan kalau yang mau dicoba kalau yang mau nanam juga silahkan kalau mau minta bikin aku silahkan gratis nih ya oke itu aja guys thank you bye